Nah, gue dapet informasi yang bikin gue tegang nih bos Buat bocil, katul kata-kata bahasa gue sedikit mantep ya Anget kali ini, burit kau gitu kan Jadi, informasi apa gitu kan Gue mau dapet informasi Autor Uzaki Chan wa asobitai Buat dojin ibunya Uzaki Chan Matanya yang biasanya tertutup, merem, terbuka di sampulnya Lu tahu apa yang terjadi? Lu tahu apa yang terjadi? Lu tahu artinya apa? Berarti ini adalah dojin kualitas terbaik gitu kan Dojin terbaik itu adalah dojin yang langsung dibuat oleh sang autor No comment gitu kan Mau nanti ada yang gambarin datu lebih bagus, lebih apa, lebih baik Tapi kalau autornya yang bikin langsung Lebih dari sekedar terbaik gitu kan Jadi, ini kau akan mendapatkan dojin dari emaknya Uzaki Yang sugoi dekai dengan kualitas terbaik yang bisa kau dapatkan di seluruh penjuru bumi Kau mendapatkannya hanya ada di sini aja bos Penjuru bumi lu gak bisa dapetin lagi bosku Jadi, buat lu pada gitu ya Buat lu padanya Kalau misalnya mencari dojin itu Jangan melihat dari siapa yang gambar Tapi lihat dari siapa yang bikin Kalau yang bikinnya pengarangnya langsung Jangan mempertanyakan kualitasnya Karena itu adalah puncak terbaik yang bisa kau dapatkan Gue sebagai penikmat sugoi dekai Seperti Uzaki Ataupun karakter-karakter sugoi dekai lainnya Itu sangat excited sekali dengan berita seperti ini Karena selama ini gue menikmati dojin Apalagi, gue dojin azur lane Itu sama kantai collection Itu apa? Itu yang bikin orang lain Cuman gue penasaran juga ya Azur lane animenya cuma 2 core 2 season 12 dan juga 12 untuk anime pendek Tapi dojinnya gue cari ada 25 ribu Naruto yang punya 722 episode Dari Naruto yang kecil sampai Shippuden Cuman punya dojin 2 ribu 500 Kok bisa ya? Kok bisa? Lalu ada Fat Grand Order Yang cuma punya satu movie Satu movie OVA yang kagak seru itu Punya dojin 50 ribu Wow gitu loh Seperti itulah ya Jadinya gue gak ngerti lagi Cuman dari segian banyak itu Tidak ada yang high quality pure Dari pengarang langsung Dari pengarang langsung Itu yang tak terkalahkan Oke Jadi tujuan bisa gue sampaikan di video kalian Thanks for watching Gue si R.Y. Dan sampai ketemu di video gue lainnya See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 4 Terima kasih.